Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project Nah seperti biasa, sepatu-sepatu yang saya review di channel ini akan saya update penggunaannya dan kondisinya seperti apa setelah dipakai beberapa bulan dan kebetulan Rooks Potex Plus 2022 ini udah dipakai kurang lebih 2,5 bulan ya dan untuk kondisinya sendiri kita akan bahas langsung pertama di bagian upper-nya nah untuk di bagian upper-nya seperti yang terlihat di video memang untuk kondisinya masih sangat bagus ya nah seperti ini, untuk bahan sendirik leader kemudian mesh dan juga TPU hold matte-nya ini ini masih benar-benar bagus ya belum ada yang rusak, robek dan jahitannya juga masih bagus belum ada yang lepas ya seperti ini yang terlihat memang ada sedikit lekukan-lekukan seperti ini yang ini masih normal banget ya karena memang sepatunya dipakai seperti itu nah ini dilakukan lekukan seperti ini dan ini nggak mengganggu performa kalian sama sekali nah jadi secara overall untuk kondisi di bagian upper-nya ini masih sangat bagus ya nah seperti ini nah kemudian kita lanjut ke bagian insole-nya nah untuk insole-nya sendiri juga kondisinya masih bagus lah ya seperti ini, karena memang untuk insole-nya sendiri nggak bisa dilepas ya jadi saya cuma pengolohin sedikit seperti ini nah ini kondisi insole-nya jadi untuk kain-kainnya sendiri belum ada yang aus nah ini cuma tulisannya agak sedikit buram karena kepake seperti itu kemudian untuk ketebalannya masih sama ya jadi di area tumit ini masih sangat bagus seperti ini ya jadi masih belum aus nah untuk kondisi jahitannya juga sama sih masih rapi, belum ada yang lepas seperti ini ya nah ini untuk jahitan di bagian depan ya untuk sole di bagian depan dan di bagian belakangnya jadi dia agak kini keliatan seperti itu nah kemudian lanjut untuk spons nah untuk spons di area kaki ini juga masih sangat bagus nah seperti ini belum ada yang aus dan untuk kain-kainnya juga masih sangat bagus belum ada yang robek ya jadi secara overall di bagian upper-nya itu masih normal jaya nah kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya nah untuk midsole-nya sendiri ini kebetulan ditambahin sole ya atau dijahit oleh teman saya yang pake ya nah seperti ini jadi ini bisa menambah durabilitas dari sepatu itu sendiri sih karena memang dia agak sikit skeptis nih ketika menggunakan sepatu lokal jadi dia putusin buat dijahit seperti ini nah gak masalah sih cuman memang nilai estretisnya berkurang ya keliatan menurut jahitannya nah untuk kondisinya sendiri masih sangat bagus ya seperti ini karena memang untuk bahan midsole-nya ini dia tidak menggunakan bahan pylon ya jadi dia menggunakan bahan TPR jadi ini keras ya jadi otomatis gak bakal rusak sih kalau menurut saya pribadi ya mungkin yang kalah mungkin di bagian rubber-nya nanti seperti itu nah untuk kondisinya masih sangat bagus ya kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya nah untuk outsole-nya sendiri secara overall sih masih sangat bagus juga cuman memang ada sedikit aus ya di sisi bagian depan sini di bagian sininya dan juga di sisi bagian belakang sini tapi ini masih normal ya sama sih untuk yang sisi satunya juga sama ya nah ini untuk rubber-nya sendiri ini aus-nya di sisi bagian depan sini ya seperti yang terlihat di video nah ini dan juga di sini dan di bagian belakang sini tapi overall sih masih sangat bagus untuk kondisi dari sepatu ini di bagian upper, midsole, insole, sponge dan juga outsole dari sepatu ini nah jadi itu dia teman-teman ya mengenai kondisi sepatu ini setelah dipakai kurang lebih 2,5 bulan ya jadi untuk kondisinya masih sangat bagus jadi buat kalian yang skeptis dengan sepatu-sepatu lokal hmmm kalian bisa coba nih sepatu ini jadi kondisinya masih bagus ketika dipakai 2,5 bulan nah jadi demikian saja untuk video kali ini ya semoga video ini bermanfaat terutama buat kalian yang lagi cari-cari sepatu badminton dengan harga murah dan juga cari brand lokal nah jadi SpotEx Plus ini ya boleh dipertimbangkan ya jadi untuk full reviewnya juga sudah ada kalian bisa cek link di atas nah jadi demikian saja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya